Halo, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel IKAL Review. Hari ini, IKAL mau mengulas salah satu film horor Indonesia terbaru yang sedang hangat, sehangat opor lebaran, hahaha. Film ini berjudul, Siksa Kubur. Film horor yang mengundang penontonnya buat menjelajahi lorong-lorong kegelapan pikiran manusia. Pasti banyak yang udah gak sabar ngabisin uang tehar kalian, buat nonton film Siksa Kubur ya kan? Pasti karena penasaran sama hal gila apalagi yang bakal Jokan tawarkan ke penontonnya. Soalnya ketika ada film horor, yang terlintas di pikiran kita pasti nama Joko Anwar. Kalian bisa coba tulis di kolom komentar, film Joko Anwar yang kalian suka. Kita balik lagi ke film terbarunya Siksa Kubur. Seperti yang dibilang di awal, film ini merupakan karya terbaru dari sutradara, Joko Anwar, yang diproduksi oleh KAMNC Pictures. Menurutku ini cukup mengejutkan, karena film ini gak kayak film horor Jokan biasa yang kita tonton. Soalnya film ini bukanlah sekadar horor biasa dengan jam seker yang mudah kita lupain gitu aja. Ini adalah sebuah perjalanan intens ke dalam pikiran manusia yang gelap. Siksa Kubur, mengambil tema yang cukup menarik, yaitu tentang kehidupan setelah kematian dan konsekuensi dari perbuatan di dunia. Ini bukan horor setan yang biasa kita lihat. Apalagi, film ini penuh dengan model-model yang berbeda dari horor biasa. Nah, ini yang jarang kita temui. Bahkan yang sudah paham dengan film-filmnya Jokan, akan terkejut juga saat menonton Siksa Kubur. Film ini benar-benar membuat kita mempertanyakan apa sih, Siksa Kubur itu. Film ini tidak hanya menawarkan horor konvensional, tetapi juga mengundang penonton untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang dosa, kehidupan, dan akhirat. Premisnya yang unik dan tema religius menjadi daya tarik utama Siksa Kubur. Visi sutradara tercermin dalam setiap aspek film ini, menunjukkan struktur yang kuat di penyampaian ceritanya. Ceritanya sendiri mempertanyakan konsep Siksa Kubur, premisnya yang ditawarkan film ini lebih jauh dari sekedar horor religi. Meski ada penampakan, fokusnya lebih ke arah psikologis. Film ini emang slow burn, tapi worth it. Sound desainnya juga membuat saya terkesan. Film ini juga menyeroti isu-isu sosial tanpa menggurui penontonnya. Satu hal yang saya suka dari film ini, ialah memanfaatkan lokasi yang terbatas. Cuman di panti jompo, tapi atmosfernya yang dibangun udah cukup membuat merinding. Setiap keanehan di film ini terasa disengaja tapi punya tujuan. Meski banyak dialog membahas topik-topik berat, film ini tetap bisa dinikmati dan memberikan kesan kuat dan mendalam. Tapi, saya akui, sebagian besar film ini harus dicerna terlebih dahulu. Kalian harus bersabar waktu menontonnya. Meskipun sejam pertama terasa gak ada yang terjadi dan agak membosankan, tapi ini penting buat setup cerita. Ada momen-momen yang membingungkan, dan mungkin gak langsung terlihat maknanya. Tapi, hal ini juga yang bikin film ini bisa direnungkan lebih dalam, waktu selesai menontonnya. Semua jajaran pemainnya berakting dengan baik, gak peduli mereka hanya memiliki sedikit screen time atau menjadi karakter utama, semuanya tampil maksimal. Dan struktur ceritanya yang menggunakan dua timeline membuatnya semakin menarik. Ditambah lagi dengan sound design yang menghantui, membuat film ini semakin menarik. Satu hal lagi yang saya suka dari film ini adalah treatmentnya terhadap horror kosmik. Ada banyak hal yang bikin kita gak nyaman, sama ada banyak kejutan juga. Terutama di akhir film, itu benar-benar membuat saya merinding. Dari segi sinematografi, Siksa Kubur menampilkan pengambilan gambar yang luar biasa, dengan sudut-sudut yang kreatif. Atmosfer redup dan dingin, berhasil dihadirkan secara konsisten sepanjang film. Skoringnya juga menjadi salah satu poin kuat, dalam menciptakan ketegangan. Dengan penggunaan efek praktikal, dan minimnya CGI, film ini berhasil menciptakan kengerian yang autentik. Namun, meski memiliki potensi yang besar, Siksa Kubur gak sepenuhnya memenuhi ekspektasi saya. Kayak yang dibilang di awal, pacing yang slow burn menjadikan sedikit kurang fokus, ini sebenarnya tergantung siapa yang nonton. Ini bisa jadi kelebihan dan juga kekurangan, tapi menurut saya ini terasa bertele-tele bikin murangin minat nonton. Tapi itu menurut pengalaman saya, tapi ya meski pada akhirnya memuaskan. Terus ada beberapa adegan yang terasa kurang greget. Pengaturan setting tempat yang terbatas juga terkesan kurang hidup, mengurangi kesan realisme dalam film. Tapi lagi-lagi walau berhasil bikin atmosfer serem, tapi terasa kurang aja. Naskahnya juga yang terasa terlalu sederhana, dalam menciptakan dialog antar karakter. Tapi hal ini tertutupi oleh penjiwaan, dan ekspresi para aktor yang memainkan peran dengan baik. Siksa kubur mungkin bukan untuk semua orang. Dibutuhkan kedewasaan untuk memahami kedalaman cerita psikologis yang ditawarkan sama Jokan. Tapi buat mereka yang berani menapaki dunia gelap ini, film ini adalah pengalaman yang memuaskan dan mendebarkan. Banyak aspek yang masih bisa digali, dan beberapa bagian dari plot mungkin terasa terlalu rumit. Namun, hal ini juga membuat film ini menjadi materi diskusi yang menarik. Secara keseluruhan, Siksa kubur adalah film yang layak ditonton meskipun memiliki beberapa kelemahan. Ide yang kuat dan eksekusi yang solid membuatnya menjadi pengalaman yang mencekam, meskipun tidak memaksimalkan potensinya sepenuhnya. Jadi, buat kalian yang ingin menonton Siksa kubur, saya sarankan untuk membuka pikiran terlebih dahulu. Jangan ekspektasi yang terlalu tinggi dengan horor yang meledak-ledak. Ini adalah pengalaman yang harus dicerna terlebih dahulu. Siksa kubur, film ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tapi secara keseluruhan, ini adalah film yang layak ditonton. Jadi, segera nonton dan rasakan sendiri pengalaman menyeramkannya. Nah, itu dia review singkat saya tentang Siksa kubur. Gimana menurut kalian guess? Apakah memenuhi ekspektasi kalian? Jangan lupa bagikan teori-teori kalian di kolom komentar. Tapi jangan pakai spoiler ya, karena bisa merusak pengalaman menonton bagi yang belum nonton. Sekian review dari saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Sub indo by broth3rmax